PANYETA KUSUS PANSUS COVID-19 DPRD Sulawesi Tenggara meminta kejati agar 3 tersangka suap pengadaan alat kesehatan segera dituntaskan sesuai proses hukum yang berlaku. Dengan ditetapkannya 3 tersangka membuktikan jika penggunaan dana COVID-19 di Sulawesi Tenggara diduga tidak optimal dan tidak sesuai dengan perencanaan. Ketua PANSUS COVID-19 DPRD Sultra Iswandi Andi menjelaskan penggunaan dana COVID-19 2020 lalu telah ditelusuri juga oleh pihak inspektorak sebagai pengawas internal di pemerintahan. Bahkan PANSUS COVID-19 DPRD hingga kini belum menerima laporan penggunaan dana COVID-19 dan hanya mengetahui melalui informasi dari penggunaan APBD secara umum. Sebelumnya kami pilih kepada penegak hukum untuk sebagai negara hukum ya pastilah. Memang sudah ada laporannya masuk untuk dana dana COVID-19? Belum, tapi kami sudah membaca di media bahwa akan ada pemerintahan sudah ditangkap. Laporan dana COVID-19 itu sudah di PANSUS sendiri atau bagaimana? Di PANSUS kami sudah paham, kami sudah tahu dan sudah disampaikan juga melalui APBD kemarin bahwa ada, bukan ada temuan, tapi kemudian sedang ditelusuri oleh inspektorak sebagai penelus internal. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan 3 tersangka suap atas pengadaan alat kesehatan COVID-19. Dari ketiganya, Kejaksaan menyita uang suap 431 juta rupiah dari total anggaran pengadaan Alkes 3,1 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.